Berawal dari banyaknya gagasan yang tak tertuangkan, sejumlah kaum muda Bantul memberanikan diri membentuk forum diskusi sosial kemasyarakatan. Memanfaatkan kecanggihan sistem informasi, mereka memulai diskusi secara online dan kemudian merujuk pada kopi darat di gedung DPRD Bantul. Gayung bersambut, Bupati Bantul Suwarsono mengapresiasi langkah mereka dan memberikan ruang serta peluang untuk ide-ide yang selama ini terpendam. Jadi sudah saya sampaikan pengalaman-pengalaman, saya waktu masih muda, saya akan terpengaruh dengan yang menjimpang misalnya narkopeng, kemudian menjaga bahwa fisik, anak-anakmu semuanya. Kita beri semangat untuk belajar, karena modal saya juga punya belajar, karena anak emang subik itu bahwa saya perlu SD, itu saya juga anak emang kaya juga tidak, jadi modal saya juga punya sekolah. Fahruri Faizal, koordinator diskusi menuturkan, agar tidak melebar keranah politis, diskusi sengaja dibatasi pada permasalahan sosial kemasyarakatan tanpa menonjolkan pilihan politik individu. Kalau diskusi kita lebih ke isu sosial dan juga tentang pendidikan, dikarenakan memang fokus dalam pemuda saat ini bagaimana dia bisa menjadi orang yang narkopeng, bukan sebagai pengikut, tapi bagaimana dia sebagai pembentuk dan pendesain dari negara ini 10 tahun, 20 tahun ke depan.